Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Tongkat ular Nabi Musa alaih salam. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku merupakan ular milik Nabi Musa alaih salam. Aku adalah seekor ular yang besar. Pada awalnya, aku hanyalah sebatang dahan pohon yang besar. Pohon yang telah hidup selama puluhan tahun lamanya. Namun, atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, aku diubah menjadi tongkat yang selalu dibawa oleh Nabi Musa alaih salam. Aku selalu dibawa kemana-mana oleh beliau. Aku selalu menemani beliau ketika berdakwah. Apakah kalian penasaran? Bagaimana aku bisa bertemu dengan Nabi Musa alaih salam? Cerita ini terjadi pada masa Fir'aun yang kejam memerintah dan menguasai Mesir. Ia merasa dirinya adalah Tuhan. Siapapun yang berani menentang akan dihukum bahkan di penjara. Berbanding terbalik dengan Fir'aun, istri Fir'aun Aisyah merupakan seorang wanita yang lembut. Ia merupakan ibu angkat Nabi Musa alaih salam. Ia merawat Nabi Musa dengan penuh perhatian. Namun, ketika Nabi Musa alaih salam beranjak dewasa, beliau memilih untuk tinggal di luar istana. Hal itu dikarenakan Nabi Musa alaih salam tidak mau menyembah Fir'aun. Baginya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam yang patut disembah. Di saat keluar istana itulah, aku dipertemukan dengan Nabi Musa alaih salam. Beliau memungutku. Lalu beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan urusannya dalam menyampaikan tauhid kepada seluruh rakyat Mesir, termasuk pada Fir'aun. Semenjak itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk selalu menemani Nabi Musa selama berdakwah. Hingga tiba saatnya, Nabi Musa alaih salam menemui Fir'aun untuk mengajaknya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, Fir'aun terus saja menolak. Dia berkata bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan yang disembah Nabi Musa. Fir'aun memerintahkan penyihir terbaiknya untuk memberi pelajaran pada Nabi Musa alaih salam. Para penyihir mengeluarkan ular-ular kecil di hadapan Nabi Musa alaih salam. Fir'aun bermaksud menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan keajaiban. Nabi Musa alaih salam tidak takut. Beliau melembarkanku. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, aku yang awalnya tongkat berubah menjadi seekor ular besar. Aku memangsa semua ular-ular kecil tersebut. Para penyihir pun lari ketakutan. Begitulah kisahku menemani dan membantu perjuangan Nabi Musa alaih salam dalam menyebarkan tauhid pada kaum Bani Israel. Ikan Nabi Musa alaih salam. Assalamualaikum. Aku merupakan seekor ikan yang hidup di lautan. Hei, aku memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Bagus untuk tubuh kalian. Aku ini istimewa. Kalian mau tahu kisahku? Kisahku ini tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Khaf. Nabi Musa membawaku sebagai bekal dalam perjalanannya menuntut ilmu. Iya, aku sudah dimasak dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Kala itu, Nabi Musa menganggap dirinya paling berilmu. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala menagurnya. Salah seorang hambaku yang menetap di tempat pertemuan dua lautan adalah lebih berilmu daripada kamu. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin kepada Allah untuk bertemu dengan orang tersebut. Bersama muridnya, Yusya bin Nun, Nabi Musa pun pergi mencari orang yang dimaksud. Nabi Musa sangat bersemangat. Perjalanan pun dimulai. Allah berkata pada Nabi Musa, Bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang. Dimana saja kamu kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dia berada. Maka, dari dalam kotak bekal, aku menemani Nabi Musa alaih salam dan muridnya selama perjalanan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa beristirahat dan memakan sebagian bekalnya. Aku pun disisihkan setengah untuk dimakan nanti lagi. Sayang sekali, begitu Nabi Musa meneruskan perjalanannya, beliau lupa padaku. Atas izin Allah SWT, aku dihidupkan kembali. Aku pun melompat ke laut dan berenang menjauh. Ah, senangnya bisa berenang lagi. Karena sudah dimakan separuh, kini tubuhku terasa sangat pipih dan tipis. Beberapa waktu kemudian, Nabi Musa merasa lapar dan teringat pada sisa bekalnya. Oh, kemana ikanku pergi? Dimana kita kehilangan ikan ini? Nabi Musa bertanya kepada muridnya. Setelah diingat-ingat lagi, ikan tersebut tertinggal di tempat peristirahatan yang pertama. Sesuai dengan firman Allah, tempat di mana aku hilang adalah tempat yang dicari oleh Nabi Musa. Maka, Nabi Musa pun berusaha mencariku. Kembali lagi ke tempat dia beristirahat tadi. Akhirnya, Nabi Musa berhasil menemukan hamba Allah yang lebih berilmu daripadanya. Dia adalah Nabi Khidir alaih salam. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin untuk belajar kepada Nabi Khidir alaih salam. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 Nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad SAW Keadaan kota Mekah tidak lagi aman. Bagi Nabi Muhammad SAW Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita, terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang! Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Terima kasih telah menonton!